Adanya tunggakan tagihan listrik pemerintah kota Palu sebesar 2,7 miliar rupiah Dibenarkan Kepala PLN Cabang Palu, Ermin Mohamin Yang ditemui pada selasa siang di kantornya Tunggakan tersebut berasal dari beberapa dinas Serta didominasi dengan pembiayaan tagihan penggunaan daya listrik Untuk penerangan jalan umum atau PJU pada bulan Desember Menurut Emir, bukan kali ini saja Pemkot menunggak Melainkan pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya Meski pada tahun ini nilai tunggakan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya Selain Pemkot, tunggakan listrik yang cukup tinggi juga dilakukan pelanggan umum Seperti industri, bisnis, rumah tangga Kisarannya mencapai 4,5 miliar rupiah atau sekitar 15% dari omset Serta tunggakan tagihan dari TNI Polri Tingginya tunggakan tagihan listrik di Kota Palu menurut Emir Berpotensi tetap akan terjadi pada tahun ini Pasalnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk melakukan pembayaran Tepat pada waktu yang telah ditentukan masih sangat rendah Meski pihaknya mengaku telah memberi sosialisasi di setiap masyarakat akan melakukan pembayaran Terkhusus tunggakan listrik di Kota Palu ini memang kami sangat menyayangkan sebenarnya cukup tinggi Dimana kalau kita bagi kategori pelanggan umum Kisarannya sekitar 4,5 miliar sampai dengan akhir tahun 2016 Kisarannya sekitar 2,7 miliar dari tagihan mereka sekitar 7 miliar Jadi kisarannya ada di sekitar 30-40% Mohd Sobirin, Hadar TV Palu